Hai ya selamat pagi saya sekalian pada video kali ini Bapak akan menerangkan ya ya yaitu disebut dengan fungsi probability ya fungsi probability di dalam statistik nah sebelum kita mengenal apa saja fungsi distribusi yang ada di ilmu statistik kita akan pelajari dulu yang disebut dengan random variable apa itu random variable ini Bapak ambil dari slide ya slide yang Bapak berikan ya kalau Bapak jelaskan ya katakanlah kita memilih ya tiga pertanyaan dari multiple choice ya dimana setiap pertanyaan itu ada empat jawaban nah tentunya satu jawabannya pasti benar dan begitu ya lalu kita juga bisa menerka menebak ya yaitu jawaban untuk satu pertanyaan nah gitu mana yang paling benar nah gitu ya Nah jika pertabakannya adalah tiga pertanyaan itu benar maka bisa lulus ya tapi kalau hanya sebagian kecil atau besar maka bisa dikatakan lulus atau tidak lulus Nah dalam random variable ada dua data dalam statistik ada kuantitatif pada kualitatif data kita kuantitatif pada dua diskret dan continuous nah data diskret itu adalah seperti data yang tidak ada desimal poinnya ya atau angka desimalnya begitu katakanlah seperti jumlah mobil jumlah rumah ya jumlah orang nah itu namanya diskret ya namanya diskret begitu contoh disini adalah eh make ya 100 sell calls ya jadi kita me-menelepon ya menelpon yaitu kepada 100 ya 100 pelanggan oke lalu inspect 70 radio ya memeriksa 70 radio lalu menjawab tiga pertanyaan ya lalu berapa jumlah mobil yang lewat tol ya pintu tol antara jam 11 sampai jam 1 nah itu adalah namanya yang disebut dengan yaitu diskret ya jadi tidak ada desimal poinnya nah sedangkan yang berikutnya yang disebut dengan kontinus nah kalau kontinus ini ada desimal poinnya beti berat badan ya lalu ajakanlah tinggi badan ya lalu juga misalnya kita menghitung ya berapa pengeluaran kita satu bulan ya atau juga waktu yang kita gunakan pada mengajakkan sesuatu pekerjaan nah itu namanya ini adalah kontinus ya random variable ini contohnya ya lalu bagaimana bentuk distribusinya nah ini yang perlu kita lihat nah ini perhatikan ya nah ini baru larinya ke agak sedikit teori statistik ya katakan X itu adalah sesuatu yang keluar ya atau yang muncul begitu dalam suatu percobaan oke sedangkan PX adalah peluangnya munculnya ya kejadian tersebut begitu misalnya seperti yang telah pernah kita bahas di dalam peluang katakanlah kita melempar satu koin ya melempar satu koin kita ingat bahwa sampel spiut dari koin ya ada dua yaitu gambar dan angka kan begitu ya gambar dan angka nah X itu adalah jumlahnya angka yang keluar nah gitu maksudnya ya value of random variable jumlah angka yang keluar ya jumlah angka yang keluar berapa kali jumlah angka yang keluar begitu ya lalu berapa peluangnya nah tentunya disini tergantung dari berapa lemparannya kan kalau lemparannya cuma satu koin ya berarti X nya cuma satu ya satu untuk angka atau satu untuk gambar begitu kan ya tapi kalau dua kalau dua koin dilempar sekaligus begitu berarti kan kemungkinannya angkanya bisa satu kan bisa juga dua kan ya kan dua koin ya karena itu disebut dengan value of random variable diberapa peluangnya nah tentu kita hitung ya gitu ya jadi ada mutual exclusive ya ini sudah kita bahas masyarakat suatu yang tidak mungkin terjadi bersamaan ya sedangkan collective excessive and nothing left out ya jadi ada yang diluar dari eh yaitu kejadian kita nah nah probabilita itu tentunya bergerak dari nol sampai satu kan ini pernah kita bahas lalu jumlah peluang seluruh kejadian kemungkinan kejadian yang sudah percoba itu satu karakter sini ini kan dua koin dua koin ya X adalah yaitu jumlah eh angka yang keluar ya X adalah jumlah angka yang keluar ya the count number of tails ya atau tel itu angka ya atau disebut di gini adalah angka gitu tail ya Hai lalu lawannya head begitu ya itu itu istilahnya ya di dalam bahasa Inggris ya Nah kita lihat sekarang X adalah nol artinya apa berarti tidak ada angka semua gambar semua yang keluar gitu ya kita lihat ini ini gambar nih dua gambar kan yang keluarkan nah karena dua gambar yang keluar makanya X nol karena X ini jumlahnya angka yang keluar begitu ya jumlahnya tail yang keluar sedangnya head ya Nah sedangkan X sama dengan satu artinya ada satu a satu gambar yang keluar bisa di sekali lemparan ini juga satu gambar gitu ya Nah kalau X sama dengan dua artinya ada dua gambar yang keluar begitu ya maksudnya ya ya X sama dengan dua berarti dua oh maaf bukan dua gambar ya dua tails ya dua angka yang keluar ya dua angka yang keluar begitu ya Nah berarti berapa peluangnya nih kita lihat jika X sama dengan 0 artinya tidak ada angka yang keluar berarti berarti satu per empat ini ke satu nih semua dampak kejadian yang berarti satu per empat begitu ya lalu X sama dengan dua X sama dengan dua itu artinya ya dua head eh dua tail yang keluar ya dua tel yang dua angka yang keluar nah ini dua angka keluar ya berarti kan satu juga nih satu per empat nah begitu ya nah sedangkan X sama dengan aso artinya lemparan yang pertama ini adalah lemparan yang pertama ini adalah angkanya satu atau gambarnya satu ya sedangkan yang kedua angkanya juga satu jadi karena X sama dengan satu dan satu maka ada dua kali ya kejadian ini maka disebut dengan dua per empat atau setengah ya nah itu sebut dengan yaitu diskret ya probability distribution atau fungsi distribusi diskret oke ya sekarang kita lihat contohnya ya kita lihat contohnya nah tentunya kita bisa menghitung ya berapa rata-ratanya nah rata-ratanya menghitungnya begini ya mu sebetulnya mu sebetulnya yaitu sigma xpx sigma xpx ya sedangkan variannya adalah sigma x minus mu kuadrat 3x oke sekarang kita lihat contoh mungkin akan lebih jelas standard division tentunya akar daripada varian ya ya sekarang kita lihat nah ini ya ini kita melempar dua koin tadi ya contoh kita ya dua koin kan kita lemparkan lalu kita lihat sekarang ya X adalah tadi ya yaitu munculnya angka kan ya tadi dikatakan X sama dengan 0 artinya tidak ada angka yang keluar atau semua gambar berarti satu per empat oke X sama dengan satu artinya ada satu angka yang keluar ya ada dua kejadian berarti dua per empat atau setengah nah sedangkan X sama dengan dua artinya yaitu kedua-duanya ya angka maka peluangnya seperempat ya seperti yang tadi ya seperti yang ini nah ini kan seperti yang ini ya ini kita akan menghitung rata-rata dan artifiasinya begitu nah cara menghitungnya bagaimana nah cara menghitungnya menggurang rumus ini lalu dalam prakteknya seperti ini nah dalam prakteknya seperti ini tuh ya kita lihat xpx ini adalah rata-rata kan tadi rumusnya ya nah kita jumlah sigma xpx berarti jumlahnya akan xxpx 0x0,25 ya ini kita 0x0,25 ini adalah satu kali setengah dua kali seperempat kita jumlah kita jumlah satu berarti rata-ratanya satu oke nah setelah itu untuk pencari variannya berdasarkan rumus yang ada kan begini rumusnya x minus mu kuadrat dikali px x minus mu nah ini mu nya satu ya x dikurang mu ini dia oke lalu dikuadratkan ini dia lalu kita kali px ini dia lalu kita jumlahkan ini dia sigma kuadrat ada 0,5 atau artifiasi 0,71 oke ya nah sekarang kita lihat di dalam statistik ada sebut dengan fungsi binomial ya bagaimana bentuk fungsi binomial tersebut tuh ya fungsi binomial itu bentuknya luar biasa tuh begini ya tuh fungsi binomial ini bentuknya seperti ini n kombinasi x ya ingat ya ncx ya ncx p pangkat s ki pangkat n minus x ya itu adalah fungsi binomial sekarang lihat apa sih yang disebut dengan binomial nah ini kita lihat ini ya apa disebut dengan binomial jadi binomial itu adalah ya suatu kejadian dimana ada muncul yang disebut dengan sukses dan tidak sukses eh sukses dan tidak sukses begitu nah kita justru ingin menghitung berapa peluangnya yang sukses begitu ya peluangnya yang sukses atau yang terjadi begitu ya ininya ya katakanlah disini kita lihat number of rate in 15 pin of ratual ya jadi berapa peluangnya ya jumlah warna merah di dalam 15 kali putaran begitu ya lalu disini number of rating item in bed of 5 item ya ada berapa ya item yang rusak ya di dalam 5 item begitu ya lalu number of correct on 33 question answer berapa jumlah jawaban yang benar ya dari 33 pertanyaan number of customer who purchase of 100 customer who enter store ya jadi artinya jumlah orang yang akan membeli eh akan membeli dari 100 pelanggan yang masuk ke toko kita nah itu namanya adalah contohnya binomial nah sekarang kita lihat dalam contoh yang nyata ya di dalam binomial ya di dalam binomial ya ini nanti makin bingung kalau Bapak terangkan ini Bapak langsung saja ke soal ini misalnya seperti ini ya misalnya seperti ini kita melempar satu koin ya ingat satu koin kita lempar ya lima kali ya ada satu koin ya kita lempar lima kali ya lima kali ya gitu nah yang keluarnya adalah tele atau angka nah sekarang eh kita akan mencari peluangnya berapa peluangnya tiga angka yang akan muncul dari lima kali lima kali lemparan tersebut gitu ya ini contoh ya kali lagi kita melempar satu koin lima kali oke lalu kita ingin berhitung ya ingin menghitung berapa peluangnya tiga angka yang muncul dalam lima kali lemparan tersebut itu satu contoh ya di dalam latihan ini lalu contoh yang lain adalah seperti soal yang tadi ada 33 pertanyaan oke di dalam katakanlah ujian ya 33 pertanyaan dimana ada empat jawaban ya ABCD begitu ya nah sekarang pertanyaan kita adalah berapa peluangnya kita bisa menjawab pertanyaan dengan benar katakanlah 10 kali 10 pertanyaan atau 8 pertanyaan atau 6 pertanyaan dan seterusnya begitu nah itu adalah contohnya dari eh yaitu multiple choice question tadi gitu nah sekarang kita balik sini ya kita punya satu koin lima kali kita lempar oke lima kali kita lempar koin tersebut tentunya nanti ada angka lima ada lima macam kan ya mungkin yang lempar pertama adalah angka lempar kedua angka lempar tiga ada gambar lalu angka lagi loh gambar lagi kan bisa seperti itu kan atau mungkin angka semua atau mungkin gambar semua kan begitu ya nah sekarang ceritanya kita ingin menghitung berapa peluangnya tiga angka yang keluar jadi dalam lima kali itu ada tiga angka tiga kali lempar angka yang keluar begitu nah untuk yang berapa peluangnya seperti ini kita gunakan yaitu binomial ya kita gunakan binomial ya perhatikan katakanlah X X itu adalah jumlahnya ya harapannya akan kita hitung peluangnya disini ini adalah kebetulan tiga angka berarti X nya tiga gitu ya X nya tiga oke n faktorial n itu ada jumlah eh lemparan ya yaitu lima oke n n lima ya lalu dibagi dengan X faktorial 3 faktorial dikali n kurang X 5 kurang 3 faktorial lalu p pangkat X p ini apa nah ini yang perlu dijelaskan p ini adalah peluangnya munculnya satu tel keluar pada satu kali lemparan ya sekali lagi t ini adalah munculnya satu angka ya yang keluar pada saat satu kali lemparan berarti berapa setengah kan 1 per 2 jadi P adalah setengah atau 1 per 2 pangkat X pangkat 3 lalu rumusnya 1 minus P berarti 1 dikurang 0,5 pangkat n kurang X berarti 5 kurang 3 nah ini dihitung ya tentunya cara menghitungnya ingat 5 faktorial itu bagaimana 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ingat itu namanya faktorial eh 5 faktorial atau fakultet tapi faktorial yang umum 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 begitu ya oke lalu kalau pangkat sudah biasa nah ini gak hitung ternyata hasilnya 0,3125 nah apa artinya P3 0,3125 artinya peluangnya di dalam 5 kali melempar 1 koin yang keluar adalah angka angka 3 kali besar peluangnya 0,3125 nah ini namanya adalah binomial distribution oke nah berapa rata-ratanya rata-ratanya U kali NP N tadi jumlah melemparan P adalah peluang berarti 5 kali setengah lalu serviasinya apa akar NP kali 1 minus P N nya 5 P nya setengah bisa kita hitung nah itu adalah namanya rata-rata dasar-rata dan deviasi dari disebut dengan binomial distribution function contoh you are telemarketer ya ini adalah seorang telemarketingnya yang menjual ya suatu produk ya lalu telemarketing ini saya tahu ya ini adalah cara menawarkan barang dengan menggunakan telepon ya begitu ya caranya ya jadi biasanya ini dalam bidang asuransi hotel begitu ya itu biasanya pakai telepon ya katakanlah disini ada seseorang ya yang menelpon yaitu 100 kali ya 100 kali ya ada satu hari 100 kali begitu ternyata apa dari 100 telepon itu 20 yang membeli nah gitu ya dari 100 telepon 20 yang membeli oke nah sekarang di hari berikutnya di hari selanjutnya dia akan menelpon 12 orang begitu nah pertanyaannya berapa peluangnya tidak terjual berapa peluangnya hanya 2 yang terjual berapa peluangnya paling banyak 2 terjual berapa peluangnya paling sedikit 2 terjual oke ya nah kasus ini adalah kasus binomial ya coba lihat kita perhatikan ini kasus binomial ya 100 call itu artinya apa 100 telepon itu artinya kita melempar dadu 100 kali mirip dengan begitu ya 100 kali begitu oke nah dari 100 itu terjual 20 berarti peluangnya berapa orang akan membeli 20 per 100 atau disebut dengan seperlima gitu ya jadi peluangnya adalah 20 per 100 ya atau seperlima nah itu lah P nya oke itu P nya ya key nya gimana nah P key nya adalah 1 minus P 1 kurang seperlima begitu kan ingat rumusnya tadi sekarang ceritanya dia akan menelpon 20 orang begitu malamnya atau besoknya nah pertanyaannya adalah berapa peluang tidak terjual gitu ya nah peluang tidak terjual sama dengan apa X sama dengan 0 kayak gitu ya X sama dengan 0 berarti A nya X sama dengan 0 ya tapi kalau B exactly 2 cell berarti X sama dengan 2 gitu ya P X sama dengan 2 kayak gitu ya sedangkan at most 2 cell adalah paling banyak 2 berarti 0 1 2 berarti ada P 0 ada P1 tambah P2 tambah P2 sedang at least 2 cell berarti ada P X sama dengan 2 3 4 5 sampai 12 begitu ya nah itu adalah yang dimaksud pertanyaannya sekarang kita lihat no cell X sama 0 ya ingat ya kita lihat bagaimana jawabannya nah ini tuh ini yang Bapak katakan tadi tuh ya M12 P adalah 0,20 20 pas 100 nah dihitung itu dengan rumus tadi dapat P0 adalah 0,0687 sedangkan P2 dihitung lagi dengan cara rumus tadi nah kalau misalnya P at most 2 berarti kan P0 tambah P1 tambah P2 2 begitu ya kalau namanya at most atau paling banyak atau paling sedikit 2 nah kalau paling sedikit 2 berarti mau dari 2 2 3 4 sampai terakhir ya 12 kan berarti kita tambah P2 tambah P3 4 sama P12 begitu ya ini adalah namanya binomial distribution oke ya untuk kali ini Bapak stop dulu ya video kita untuk binomial distribution dan akan Bapak buatkan lagi video yang lain tentang yaitu sebut dengan poison distribution ya sampai ketemu terima kasih